hai oke noken as dan temlar sudah terlepas kita cek cek lahar ini ya lahar temlar ini diputar kayak gini ini masih oke ya enggak ada gregeli oke temlar masih juts no kenas laker no kita cek kalau gerak kanan kiri itu enggak masalah kayak gini ya gerak kanan kiri gini enggak tapi kalau dia gerak naik turun seperti ini itu laharnya rusak hai oke lahar aman belum kocak sip nok dan laker temlar semua masih bagus ini asem keliati bro Hai jadi ini motor sudah pernah dibongkar ya cuman di bagian sininya itu berate rusak terus disopak pakai seng pantes bautin ini susah banget dilepasi kenapa udah enggak pakai hidrat dia pakai sopak kayak gini ya oke ya buat temen-temen kalau yang namanya di blok mesin itu jangan main sopak begini mending ini dibubut di terat ulang oke cara ngecek setangnya kayak gini denger nggak suara nih nah lagi motor nggak kedengeran Oke dengerin ya bro ini setangnya bunyi karena ini jadi kalau di RPM bawah dia terdengar suara teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg gitu pas RPM tengah juga terdengar suara kayak ngitik di bagian sini tengah bagian karter ini jelas banget tadi suaranya udah saya kasih lihat gitu ya cara ngecek setang sekarang kita kontrol piston dan buring sama klep cek buring ya apa penyebab buring eh buring piston kelihatannya masih bagus nih Hai kayak masih utuh gitu tapi kenapa ngebul oli tetap bocor kita ceknya kayak gini ya kita lihat buringnya dulu kelihatan nggak Nah perhatikan bro buringnya itu ada serabut ya dari serabut tapi hanya di bagian di bagian punggung dan bagian depan ini kan posisi buring seperti ini oke ini bagian belakangnya ini bagian punggungnya lihat baret baret seperti itu ada garis rabut ya banyak banget nah ini yang bikin halur oli masuk ke kompresi ini celah buat Oli itu bisa masuk ke sana ke namanya ke busi kena ke busi tuh ya tapi di bagian sisi itu bagus nah harusnya seperti ini semuanya muter tapi ini parah ya walaupun ini sangat lembut sekali garisnya tapi pada motor ini kan termasuk motor kompresi tinggi ya jadi gaya hisap olinya luar biasa kalau sampai terjadi celah oli oke perhatikan ya yuk nah ini burinya ngantong namanya nih ada flek seperti ini ini buri ngantong ini bunyi akan menimbulkan suara pada saat gerakan ngitik bunyinya ngitik sekarang kita cek ring apakah benar-benar sudah aus atau memang hanya burinya saja niringnya ya kita masukkan ke sini kemudian kita dorong pakai whistonnya biar sedatar kita cek celah atau gapnya aduh kameranya enggak josh nggak bisa fokusin ini nah baik itu kelihatalah ada gap ada celah dan lingkarnya masih rapat tetapi di bagian burinya yang aus kelihatan nah kelihatan ya jadi oli itu akan menyusup lewat serabut ini masuk ke ruang kompresi gitu ini penyebabnya ring masih bagus kita celah capnya itu masih normal belum terlalu lebar ringnya bagus tapi burinya yang aus ini kayak aneh burinya sok-sok kan nih oh iya ini burinya udah pernah mengalami proses ganti ya mungkin ini burinya yang kualitasnya nggak bagus kalau pistonnya ini bentar tak cek pistonnya apa mitsuba ya masih original piston original maka burinya nggak kuat burinya apa namanya kalah jadi ini terpaksanya mau nggak mau kan harus diganti sebab ini akan diperbesar tapi nanti saya nanya dulu sama yang punya apa mau ganti buring yang bagus atau sama ganti pistonnya lebih gede nanti ini di quarter gitu oke ya itu cara ngecek piston sama buring mana yang rusak kalau piston nggak rusak masih bagus tetapi intinya sudah rusak ya harus ganti kayak gitu bro itu cara ngecek piston sama buring sekarang kita cek clap maksudnya ini cek dulu kemarin ada yang nanya cara ngecek clap yang bocor nggak maksudnya bocor di BPMnya ya kalau clap bocor ini nggak rapet sama hopnya itu akan terjadi kalau lepas gas nembak itu clap actnya bocor kemudian suka meletup di karburator suka mantul ya meletup ini di clap innya bocor cara ngecek kerapatan ya ini bukan ngecek oli nya bocor apa nggak ngecek kerapatan daripada clap itu kayak gini ini ya ini harus kering dulu kemudian isi dengan bensin di bagian intek manifold nah ini kan sudah diisi lalu perhatikan kok clap nah apabila disini rembes bensinnya keluar ini tertanda clap itu nggak rapet atau klirancenya itu tergenjal kotoran ini nggak ya nggak bocor berarti tapi belum apa tidak jadi acuan bahwa ini clapnya nggak bocor oli kalau oli itu seal bukan di gap sininya paham ya ini ngecek clap bocor bensin nggak oke sekarang kita cek bagian X sama caranya kita isi dengan bensin dari lubang buangnya dari lubang buangnya oke nah rembes aduh kameranya koyongnya ini dah keliatan ya itu rembes basah ini clap X bocor bocor kompresinya maksudnya bukan bocor oli kalau bocor oli ngeceknya nggak disini paham ya ini bocor sekarang kita buka clapnya kita cek sealnya sama box clapnya goyang nggak untuk memastikan bahwa seal sama clap sepanap nggak oke karena ini terlalu datar kita gunakan ini ya kain tahankan disini untuk menahan clap biar nggak nabrak lantai oke kayak gini kemudian dorong cuma dorong aja kayak gini nanti kukunya ini kan terlepas kalau kukunya sudah terlepas tinggal diambil ini pairnya double ya ingat yang renggang di bagian atas yang renggang di bagian bawah ini acuan buat masangnya lagi nanti dibalik ya bisa nggak apa-apa kayak ini ya dibalik seperti ini tapi resiko floating nanti harus seperti ini yang kecil sama ya yang renggang di bawah yang renggang di atas kalau ini dibalik nggak masalah gitu soalnya ini hanya pembantu saja oke ini ya seal clapnya perhatikan diputar enteng kemudian ini enteng kalau ini apa namanya batang clapnya digerakkan gini kok enteng enteng sekali nih nyaris nggak ada beban ini sealnya kurang span jadi bocor olinya masuk lewat celah sini lewat seal ini sealnya jelek tuh enteng banget kayak nggak ada tahanannya sama sekali oke ya ini seal clapnya bocor akan terhisap olinya masuk lewat sini sehingga motor jadi tambah ngebul sudah piston apa namanya ini burinya aus ininya bocor yowis dobel-dobel makanya sampai habis olinya kemudian kita cek boss clap caranya ini digoyang-goyang kayak gini nah ini spasinya kalau terlalu banyak kalau terlalu banyak itu pertanda boss clap aus ya kalau ini digoyang kok banyak goyang kanan kirinya banyak itu pertanda boss clap dan juga patang clap kemudian cek juga kayak gini nah di bagian sini ya bagian sininya ini akan nampak kalau memang aus nanti gregel dia kayak gini gregel kerasa gregel-gregel gitu kalau dia mas diukur pakai sigmat ya karepmu akuran deh sigmat aku gak berasa aneh ini ini kayak gregel ya wis aus gantinan oke boss clapnya tadi gak terlalu goyang itu patang clapnya yang aus sama silei oke saya ulangi sekarang kita lepas yang X kita ganja lagi seperti ini pakai kain taruh di lente oke kemudian ditekan kita cek bareng-bareng ini sudah saya jelaskan tadi ini kukunya jangan sampai hilang kita cek ya enteng banget ini silnya gak gigit terlalu ringan kemudian kita goyang goyang goyangnya lumayan agak goyang tapi jangan langsung fonis ini boss clapnya rusak sarannya kayak gini batang clap yang baru kita beli dulu oh aus ini ini batang clapnya aus bro kelihatan banget nih digas lagi ini gregel-gregel loh mau nyoba megangnya nyok gregel gak gregel batang clap aus kita beli batang clap dulu yang baru nanti kita masukin ke sini lalu di cek sama kayak tidur eh kayak tidur kayak tadi ya digoyang kalau batang clapnya dimasukkan sini selap kok kenceng yowes boss clap aman paling ganti seal saja oke kayak gitu ya bro cara ngecek kebocoran ataupun batang clap dan juga boss clapnya bagaimana rusak apa tidak dan juga pistonnya tadi terima kasih nantikan video selanjutnya kita akan cek kampas kopling dan juga bongkar stang piston di mega pro new ditunggu like komen dan juga subscribe nya ya bro bagi yang belum subscribe oke terima kasih nantikan video selanjutnya lu ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih